Halo Sob, udah hadir nih Nike Phantom Luna 2 Academy di depan kita. Nah, ada yang penasaran gak sih sama sesuatu ini? Yuk, coba kita review. Oke, ini dia Phantom Luna Generasi yang kedua. Kalau Phantom Luna Generasi pertama itu rilis pada saat menjelang Piala Dunia Wanita di tahun 2023. Yang diselenggarakan di Australia dan juga Selandia Baru. Hal pertama yang perlu lu perhatikan adalah ini bukan sepatu bola khusus perempuan. Tapi memang sepatu bola dari Phantom Luna ini mempertimbangkan aspek desain dari anatomi kaki perempuan. Jadi secara desain kemudian secara shape memang agak sedikit berbeda. Tapi bukan berarti ini tidak bisa digunakan oleh para lelaki. Jadi sebenarnya ini produk Unisex juga sih. Nah, untuk bagian desainnya sendiri, ini gue rasa setiap mata dan juga setiap hati itu kita beda-beda ya Sob. Kalau menurut gue pribadi, gue prefer generasi Phantom GX yang terdahulu sih. Bukan Phantom GX yang pertama. Tapi kita coba bahas dulu ya. Di sini, ini kita punya warna hitam dan juga warna putih. Ini bisa dibilang monochrome ya temanya. Nah, untuk pemanisnya dia ada logo Nike-nya yang berwarna gold. Area bagian belakang ini dominan hitam. Area bagian depannya ini dominan putih. Terus kalau bagian depannya, ini memang ada fitur utama dari sepatu ini yang nantinya akan kita bahas. Kalau area leasing sistemnya memang dibuat menyamping ya, ciri khas dari si sepatu kontrol banget lah ya. Seperti di Phantom ini. Terus kalau di Phantom Luna ini, ini yang nantinya akan membedakan antara Phantom Luna dengan Phantom GX. Karena Phantom Luna ini disertai dengan collar yang udah cukup mencengkram. Bagian logo Swiss-nya tadi udah kita bahas. Ini sisi bagian luarnya lebih besar dibandingkan dengan sisi bagian dalamnya. Kalau bagian belakang, disini terdapat tulisan Phantom Luna ya. Ciri khas identitas dari si sepatu ini. Nah, itu yang bisa kita bahas soal desainnya. Menurut gue ini memang main simple dan juga lebih ke arah elegan aja. Sekarang kita bahas ke material. Dalam edisi matte ready pack atau sepatu bola paketan terbaru di tahun 2024 ini, Phantom Luna akan duduk berdampingan dengan Phantom GX, Tiempo, dan juga Mercurial. Mercurial juga terdapat dua teri, yaitu Vapor 15 dan juga Superfly 9. Nah, untuk Phantom Luna sendiri, material di bagian upper-nya ini menggunakan material sintetis. Menurut gue pribadi, sintetis dari si Phantom Luna ini sebenarnya nggak bisa dibilang elastis atau lentur ya. Tapi menurut gue udah cukup enak. Nah, memang ini kalau kita compare dengan brand sebelah Adidas dengan Predator-nya, itu sedikit lebih baik karena memang nggak terlalu kaku banget. Ini masih ada lentur-lenturnya dikit gitu ya. Nah, terus fitur utama dari si sepatu ini jelas ada di grip-nya ini. Jadi grip-nya ini kalau kita perhatikan lebih detail, ini kayak jaring laba-laba. Nah, di sini area interaksi kaki dengan bolanya itu ada di bagian dalamnya sini. Tapi, ini grip-nya itu sampai ke bagian sisi luarnya juga. Jadi, lebih banyak ya. Nah, terus kalau bagian lainnya itu tentu saja adalah di bagian kolarnya ini. Menurut gue kolarnya agak kurang premium sih. Sejajarnya gue lebih suka kolarnya si Superfly karena ini agak sedikit nanggung gitu. Desainnya memang beda. Jadi, di area sampingnya ini dia lebih tinggi dibandingkan dengan area bagian depannya gini. Nah, ini cengkramannya itu nggak terlalu fit banget gitu. Menurut gue ini malah lebih keelastis ya. Tapi juga cengkramannya itu cuma kita dapatkan dari bagian bawahnya sini. Kalau bagian atas agak kurang. Tapi, kalau bagian belakang ini enak karena bagian belakangnya itu dia nggak yang keras. Konstruksinya itu udah cukup pas dan bagian area dalamnya juga ditambah dengan padding ya. Atau bantalan. Walaupun bantalannya dia nggak yang tebal banget. Tapi, menurut gue porsinya udah enak. Nah, terus kalau bagian dalamannya ini juga udah lembut. Insole-nya belum bisa dilepas. Seperti sepatu Academy yang lainnya ya. Semacam Timpu. Kemudian Phantom GX juga dia belum dilepas. Dia cuma ada tulisan Phantom Luna aja. Hanya itu aja. Terus kalau bagian yang menurut gue cukup untuk diperhatikan. Itu adalah bagian area sini. Karena area sini entah kenapa. Di kaki gue ya. Ini ada terdapat space yang cukup lumayan sih. Menurut gue ini juga efek. Karena memang cengkraman dari si kolarnya ini kurang ngefit ya. Jadi memang di sini itu space-nya. Volumenya itu lumayan banyak. Tapi, kalau bagian furvotnya itu menurut gue udah cukup bervolume dan ngasih pergerakan yang lebih bebas di kaki kita. Menurut gue area bagian depan sampai ke bagian tengah ini udah enak banget. Tapi kalau bagian belakangnya ini agak kurang. Nah, area belakang yang samping ya. Kalau bagian belakang ini udah cukup enak. Dan itu untuk di materialnya. Sekarang kita bahas ke yang terbaru. Soul plate-nya. Outsole dari Phantom Luna ini itu menggunakan material plastik ataupun TPU. Mereka menggunakan konfigurasi stat yang pipih atau blade. Ada 4 di bagian belakang dan 7 di bagian depan. Jadi total keseluruhannya ada 11 stat. Dan untuk penguatannya tentu ada di bagian tengah sini. Yang macam huruf X ya. Kayak gini. Nah, untuk polanya sendiri itu sebenarnya ada pola melingkar di bagian depan. Dan ini juga senada dengan bagian grip di uppernya. Nah, gue nggak tahu apa alasan khusus dari Nike membuat stat yang seperti ini. Mungkin juga karena mempertimbangkan aspek tadi. Desain dari kaki perempuan. Karena memang mereka ketika mendevelop sepatu ini selama hampir 2 tahun itu meminta saran dari atlet perempuan juga. Bahkan melibatkan timnas wanita dari tim Amerika Serikat. Dan ya mungkin inilah hasil dari pertimbangan tersebut. Nah, tentu saja dengan teknologi Cyclone 360 yang disematkan di sepatu ini. Menurut gue memang porosnya itu ada di bagian depan. Nah, ini akan memudahkan pergerakan kaki lu. Terutama ketika lu berotasi ataupun bermanuver. Nah, tapi tentu saja menurut gue ini kestabilannya masih agak perlu dipertanyakan ya. Nah, untuk bagian console-nya hanya itu yang bisa gue sampaikan. Di bagian belakang ini dia warnanya hitam. Di bagian depan ini dia warnanya putih. Untuk statnya semuanya berwarna hitam. Nah, untuk bobotnya sendiri spoto ini tuh ada di angka 218 gram di size 41. Menurut gue sih ini termasuk ringan. Nah, harganya itu ada di retail Rp 1.499.000. Tapi lu bisa dapatkan diskon 15%-an jadi Rp 1,2 jutaan. Dan linknya udah ada di deskripsi. Lu bisa order via marketplace kita. Ada di Shopee, Tokopedia, atau mau konsultasi size terlebih dahulu juga bisa. Nah, untuk store kita masih tetap sama. Ada di Sleman, Yogyakarta. Dan mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan tentang Nike Phantom Luna generasi kedua untuk Great Academy-nya ini. Buat lu yang punya pendapat lain, boleh banget kita sharing di kolom komentar. Yang jelas, ini bisa menjadi alternatif baru buat lu yang menginginkan Phantom GX tapi dengan kolar seperti ini. Dan terima kasih buat lu semua yang sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sportediki, Bloodsport Sang Juara.